Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya Anandaku semuanya Hari ini kita masuk di tema 2 Sub tema 2 Pembelajaran 1 Ayo membaca Kita sama-sama baca ya Lihat gambarnya Benny dan teman-temannya Kita baca wacananya Benny memelihara ayam Ada ayam jago, ayam betina dan anak-anak ayam Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago Yuk kita baca dong yang tentang ayam jago Ayam jago baru Ada ayam jago baru di satu dusun Dia datang di kota baru yang jauh Yang jauh sekali Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan Itu pasti matahari pikirnya Maka walaupun dia masih mengantuk Dia melompat ke atas pagar Kukur yuk Hari sudah pagi Kokoknya keras-keras Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar Mereka mulai mengais-ngais mencari makan Wah betapa gelapnya hari ini Kelu mereka Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu Dia hinggap di pohon dekat mereka Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru Aku burung hantu Jawabnya Hai Mengapa kalian ribet-ribet di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok Itu tanda hari sudah pagi Ujar induk-induk ayam itu Mereka kemudian ribet bergumang Si burung hantu menepukan sayapnya meminta mereka tenang Iya itu matahari sudah terbit di langit Ujar si jago Si burung hantu tertawa terbahak-bahak Itu bukan matahari Itu adalah bulan purnama Katanya Induk-induk ayam kembali bergumam Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi Si ayam jago baru merasa malu Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari Setelah itu baru dia akan berkokok Setelah membaca dongeng tadi Anandaku isilah titik-titik Ada yang mendatar dan ada yang menurun Kalian buatkan kotaknya seperti ini Ya kotaknya seperti ini Kemudian ini tugas pertama yaitu teka-teki silang Lanjut ke ayo berlatih Ayam sangat bermanfaat bagi manusia Nah ini ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah Benny memiliki 10 anak-anak ayam Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok Pertama Benny masukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang Kedua Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor Seperti ini ya gambarnya Ada 5 kotak Setiap kotak diisi 2 anak ayam Penulisan lambang bilangannya 5 dikali 2 Ya Anandaku 5 dikali 2 atau 2 dikali 5 Hasilnya 10 Kemudian Kemudian Perhatikan Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 kali 2 Hasilnya 12 Kalian bisa hitung dari setiap kotak di dalamnya 2 2 2 Kemudian 2 2 2 Itu ditambahkan semuanya Hasilnya Hasilnya menjadi Oke Anak-anak semuanya Cukup sekian Jangan lupa Kalian mengerjakannya Dengan menggunakan pakaian seragam Jangan lupa berdoa sebelum belajar Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati